Komisi Pemilihan Umum berencana melakukan sejumlah inovasi dalam pelaksanaan Pilkada 2020 yang datang. Sejumlah inovasi dibuat berdasarkan evaluasi pelaksanaan Pilpres dan Pilek 2019. Di antaranya dengan menerapkan rekap titulasi suara elektronik atau e-rekap. Kali ini menurut KPU, lantaran pihaknya mengakui pada pemilu sebelumnya, ditemui sejumlah petugas yang mencoba melakukan manipulasi data dengan alasan yang belum diketahui. E-rekap juga diakui sebagai upaya menghindari kesalahan yang dibuat KPU di tingkat kecamatan agar data yang diperoleh nantinya lebih real. Banyak sekali persoalan-persoalan yang muncul ketika rekap titulasi ini terlalu banyak. Dari kecamatan, kecamatan keubatan, jadi sehingga harus ada yang kita putus dan kemudian nanti kerja kita jauh lebih baik dan hasilnya jauh lebih real dibandingkan dengan pengalaman-pengalaman Sebelumnya, di mana kita tidak menutup mata, ada petugas-petugas kami yang memang mencoba melakukan manipulasi entah atas dasar apa ya alasannya untuk mereka melakukan itu. Nah, juga selain itu kami ingin menghindari kesalahan-kesalahan yang kami buat di tingkat kecamatan sehingga pengalaman 2019 selalu bisa menjadi pelajaran buat kami. Selain rekap titulasi elektronik, pemberian asuransi pada petugas juga diupayakan termasuk jaminan kesehatan para petugas ad hoc. Diharapkan dengan ini, pemilu ke depan dapat berlangsung lebih nyaman, minim resiko.